Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini Oleh karena pertolongan Tuhan Karena tuntunan dan hikmatmu saja Maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari 1 Samuel 16 ayat yang keempat sampai tiga belas 1 Samuel 16 ayat 4 sampai tiga belas Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan Dan tibalah ia di kota Bethlehem Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya Ya benar Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Kuduskanlah dirimu Dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki Dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab Lalu pikirnya Sungguh dihadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Lalu Isai memanggil Abi Nadab Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata Orang ini pun tidak dipilih Tuhan Kemudian Isai menyuruh Syama lewat Tetapi Samuel berkata Orang ini pun tidak dipilih Tuhan Demikianlah Isai Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata kepada Isai Semuanya ini tidak dipilih Tuhan Lalu Samuel berkata kepada Isai Inikah anakmu semuanya? Jawabnya Masih tinggal yang bungsu Tetapi sedang menggembalakan kambing domba Kata Samuel kepada Isai Suruhlah memanggil dia Sebab kita tidak akan duduk makan Sebelum ia datang kemari Kemudian disuruhnya lah menjemput dia Ia kemerah-merahan Matanya indah dan parasnya elok Lalu Tuhan berfirman Bangkitlah, urapilah dia Sebab inilah dia Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Samuel 16 ayat 7 Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan melihat hati kita Ditulis oleh Jasmine Goh Sahabat suara kasih Untuk mengurangi sampah makanan Sebuah jaringan supermarket di Singapura Menjual buah-buahan dan sayuran yang agak lecet dengan harga lebih murah Dalam setahun Prakarsa ini menghemat lebih dari 770 ribu kilogram buah dan sayur Yang sebelumnya pasti dibuang karena tidak memenuhi standar estetika Para pembeli juga tahu bahwa penampilan luar lecet tergores Dan bentuk yang tidak lazim Tidak mempengaruhi rasa dan nilai nutrisi Apa yang terlihat dari luar tidak selalu menentukan apa yang terkandung di dalamnya Nabi Samuel menarik pelajaran serupa Ketika Allah mengutusnya untuk mengurapi Raja Israel berikutnya Ketika ia melihat Eliab Anak sulung Isai Samuel berpikir itulah orang yang dipilih Allah Akan tetapi Allah berkata Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Dari delapan putra Isai Allah memilih yang bungsu Daud yang sedang menggembalakan kambing domba ayahnya Dia disiapkan untuk menjadi Raja berikutnya Allah lebih peduli dengan hati kita Ketimbang penampilan dan pencapaian kita Latar belakang pendidikan Jumlah penghasilan Atau kesibukan pelayanan kita Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya Untuk sungguh-sungguh memurnikan hati mereka Dari keegoisan dan pikiran-pikiran jahat Karena apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskannya Markus 7 ayat 20 Sahabat suara kasih Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang baik Dengan motivasi yang keliru Bagaimana Anda dapat memastikan Kemurnian motivasi hati Anda Marilah kita renungkan Sama seperti Samuel belajar Untuk tidak menilai menurut apa yang kelihatan Dengan pertolongan Allah Kiranya kita juga menyelidiki pikiran Dan maksud hati kita Dalam segala sesuatu yang kita lakukan Bapak Tolonglah kami untuk melakukan Apa yang memuliakan namamu Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan Bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat Di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur Kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan Penyertaan Dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan Engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!